Intro Seorang pria yang sedang menonton televisi sendirian di malam hari Tiba-tiba aja mendengar suara ketukan dari pintu rumahnya Dan kalian gak akan nyangka endingnya bakalan kayak gimana guys Guanya gak ketebak Nah setelah pintu rumahnya diketuk Dia coba cek nih siapa si datang malam-malam kayak gini Gangguin aja Nah terus pas dia cek ternyata di luar ada seorang pria yang kayak lagi ngitip gitu Mirip kayak gaya orang ini nih Terus bajunya persis sama Dia liat lagi Loh kok mirip Akhirnya pria ini coba buka pintu rumahnya Untuk melihat siapa sih sebenernya yang ada di luar tuh lagi ngitip Tapi pas dia liat ternyata gak ada orang sama sekali guys Tuh kosong Karena gak ada orang Akhirnya dia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumahnya Tapi tiba-tiba ada yang ketuk lagi nih Terus pas dia ngitip keluar Ternyata orang itu bisa ikutin gerakannya Dan dia kaget banget guys Nih dia coba angkat kaki kirinya Di luar juga angkat kaki kiri nih Terus pas dia lagi goyang-goyang kayak gini Lampunya tiba-tiba mati nih Dan pas nyala orangnya tuh udah gak ada Tapi tiba-tiba pas dia liat ke belakang lanjut part 2 guys Parah banget Nah pas pria ini balik ke belakang Ternyata di belakangnya tuh udah ada ini Cowok yang tadi di luar tuh Dan gayanya tuh persis mirip banget sama pria ini guys Tuh dari bajunya Gayanya mirip banget nih Kemudian disini pria ini coba miringin kepalanya Tapi ternyata orang yang depan juga ikut miringin kepala guys Jadi bener-bener gerak-geraknya itu diikutiin persis Dan karena udah mulai ketakutan nih guys Pria ini mau coba melarikan diri Nah disini dia mau coba buka gagang pintunya Tapi kalian liat apa yang terjadi Serem banget guys Nih liat ya Pas dia mau buka pintu nih Tiba-tiba tangannya tuh dikendalikan sama sosok yang ada di depannya Dan akibatnya gagang pintunya tuh sampe copot guys Sehingga dia gak bisa kabur nih Dan bahkan setelah itu Tubuh pria ini dikendalikan Dan dibawa mendekat ke sosok itu guys Nih kalian liat ya Tuh Dan saat dia sampe di depannya tiba-tiba Cowok ini lagi jalan pulang dari pesta ulang tahun temannya Sampai akhirnya dia sangat kaget Karena menemukan sesuatu di jalanan Dan asli guys Ini serem banget Jadi cowok ini tuh bernama Yan Malam itu dia bawa saja pulang dari pesta Dan gak sengaja ketemu dengan mantan pacarnya yang sudah menikah Pas lagi tengah jalan Tiba-tiba ada tanda jalan yang memperlihatkan Kalau sedang ada perbaikan jalanan Karena lagi mabuk Dia tuh menabrak tanda itu Dan dia tersadar kalau di bawahnya ada lubang yang sangat dalam Yang terdapat batu dan juga baja Karena merasa kesal Dia menendam penanda jalan itu sampe jatuh nih guys Nah saat itu Dia tiba-tiba muntah karena terlalu banyak mabuk pada saat di pesta ulang tahun tadi Di saat yang bersamaan Mantan pacarnya tuh lewat di belakangnya naik motor Dengan kecepatan tinggi Menuju ke lubang yang besar tadi Hal itu membuat dia langsung panik Dan saat dia lihat ke lubang itu Ternyata kedua orang tadi sudah tergeletak tidak bernyawa Karena takut ketahuan Dia pun langsung lari meninggalkan tempat itu Kesokan paginya ketika dia lagi tidur Dia mendengar sesuatu di belakangnya Dan pas dia balik badan Aduh guys Lanjut part 2 Cowok ini lagi jalan pulang dari pesta ulang tahun-tomannya Sampai akhirnya dia sangat kaget Menemukan sesuatu di jalanan part 2 Jadi keesokan paginya Ketika teman itu pergi kerja Dia itu masih tidur guys Dan pas dia balik ke belakang Tiba-tiba muncul nih mantan pacarnya Bersama suaminya yang sudah ngetayangan menjadi seorang zombie Dan hal itu membuat dia sangat ketakutan Setelah itu dia langsung diserang Dan karena ketakutan Dia pun langsung lari keluar untuk melarikan diri Pada saat sampai di luar Dia pun menjadi kaget Karena ternyata dia harus lompat ke bawah Untuk dapat kabur Sampai akhirnya pada saat dia mau kabur Gak sengaja dia itu terjatuh dari atas ketinggian Dan gak lama kemudian Dia langsung dibawa ke rumah sakit Bersama 2 orang temannya Setelah itu karena penasaran Kedua orang temannya langsung pergi ke TKP Apakah betul ada korban yang meninggal disitu Orang itu pun bilang Kalau kedua korban itu tidak meninggal Cuma luka parah Dan ternyata selama ini Yan itu cuma berhalusinasi Karena dia pada saat itu sedang mabuk berat Satu keluarga yang sedang mudik ini Heran banget kenapa Setiap mereka itu belok kiri Mereka itu selalu kembali ke jalan yang sama Dan setelah mereka selidiki Mereka itu kaget banget Karena ternyata Asli guys Ini serem banget Jadi satu keluarga ini sedang dalam perjalanan Untuk mudik Dan mereka itu sengaja berangkat malam Biar gak kena macet Tapi tetap aja itu mereka kena macet guys Karena semua orang itu berangkat malam Karena itu malam lebaran Terus pas mereka itu lagi antri karena macet Tiba-tiba Anaknya itu bangun dari tidurnya Dan dia bilang ke orang tuanya Kalau tadi dia itu bermimpi sesuatu Jadi anak ini bilang Kalau tadi di mimpinya Dia itu ketemu dengan bapak-bapak baju merah ini Terus bapak ini bilang belok kiri aja Ada jalur alternatif Biar gak kena macet Lalu tanpa pikir panjang Ayahnya itu langsung belok kiri Karena dia udah gak tahan dengan kemacetan ini Tapi setelah mereka belok kiri Ayahnya itu merasa Sepertinya mereka itu kembali ke jalan yang sama lagi Dan disitu akhirnya mereka memutuskan Untuk coba putar balik Tapi setelah mereka putar balik Mereka itu merasa heran Kenapa jalanan yang tadinya mulus Itu menjadi rusak kayak gini Dan mereka ngerasa Sepertinya tadi mereka itu gak lewatin hutan kayak gini Akhirnya istrinya itu coba lihat HP Dan cek di Google Maps Terus disitu dia baru lihat Kalau tadi ternyata bapaknya ada nelfon Lalu karena pada saat itu jalanannya berkabut Mereka itu hampir aja tabrakan dengan sebuah bus Tapi untungnya mereka itu berhasil selamat Nah gak lama kemudian Tiba-tiba mereka itu berpapasan Dengan mobil mereka sendiri Dan saat mereka lihat isi di dalam mobil itu Mereka kaget banget Karena ternyata Aduh Lanjut part 2 Satu keluarga yang sedang bunyik ini Heran banget kenapa Setiap mereka itu belok kiri Mereka itu selalu kembali ke jalan yang sama Dan setelah mereka selidiki Mereka itu kaget banget Karena ternyata Aduh guys Ini serem banget Nah disini tiba-tiba Mereka itu kaget banget Setelah ketemu dengan mobil mereka sendiri Dan pas mereka lihat ke dalam Mereka itu terkejut banget Karena ternyata Di dalamnya adalah mereka sendiri guys Dan yang bikin merinding itu Karena badannya itu kaku banget Dan sangat pucat Setelah itu Pas mereka lihat ke depan Mereka itu kaget banget Karena di depannya itu Banyak sekali hantu yang berdiri di pinggir jalan Dan hal itu membuat mereka sangat ketakutan Dan disitu mereka langsung baca doa Gak lama kemudian Tiba-tiba anaknya itu bangun Dan langsung bilang ke orang tuanya Kalau dia itu baru aja mimpi Dan di mimpinya itu Katanya kakeknya bilang Nanti kalau ada bus Ikutin aja bus itu Biar bisa selamat Lalu tiba-tiba muncul sebuah bus dari belakang Dan disitu anaknya bilang Pak ikutin bus itu Biar kita bisa selamat Sampai akhirnya Mereka berhasil tiba di tujuan dengan selamat Satu keluarga yang sedang mudik ini Heran banget Kenapa setiap mereka itu belok kiri Mereka itu selalu kembali ke jalan yang sama Dan setelah mereka selidiki Mereka itu kaget banget Karena ternyata Asli guys ini serem banget Partiga Nah jadi setelah mereka berhasil keluar dari tempat mengerikan itu Mereka pun akhirnya tiba di tempat tujuan mereka Yang dimana mereka itu pergi ke rumah kakeknya Untuk merayakan lebaran Kemudian pada saat mereka sedang bercerita di ruang tamu Kakeknya itu cerita kalau ternyata semalam Dia itu mimpi kalau mereka itu mengalami kecelakaan mobil Dan setelah kakeknya mimpi itu Kakeknya itu coba menelpon mereka Tapi telepon dari kakek ini tidak diangkat sama mereka Nah si kakek pun akhirnya sholat dan mendoakan mereka Agar mereka bisa sampai dengan selamat di tujuan Hasilnya doa dari kakeknya inilah yang membawa mereka Akhirnya berhasil keluar dari tempat mengerikan ini Melalui mimpi si anak kecil tadi guys Lalu kakeknya juga bilang Kalau hantu-hantu yang mengganggu mereka Adalah arwah dari orang-orang yang meninggal di tempat itu Guys tau gak sih Pria ini merupakan manusia yang memiliki mulut terlebar di dunia Tuh lebar banget kan Nah pria ini bernama Francisco Domingo Yang berasal dari negara Angola Pria ini memegang rekor dunia Sebagai pemilik mulut terlebar di dunia Berdasarkan data yang dicatat oleh Guinness World Record Mulut pria ini dapat dibuka selebar 17 cm Dan itu berarti mulut pria ini memiliki lebar 2 kali lipat Lebih lebar daripada manusia pada umumnya Saking lebarnya Pria ini bisa memasukkan kaleng soda ke dalam mulutnya Nah kira-kira ada gak nih diantara kalian yang mulutnya bisa dibuka selebar ini